Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, aku mau kasih info lagi dan aku mau kasih tips lagi buat kalian Gimana caranya dapetin cuan, baik itu dari internet ataupun dari affiliate Nah jadi ini adalah orderan aku kemarin sempet tembus gini dan ini akunnya Biar gak disangkanya tuh cuma om do doang gitu loh bener gak Sini orang kasih tips, dia emang udah pernah gitu meng Apa namanya, emang udah pernah dapet orderan sekian, sekian, sekian gitu Nah makanya aku langsung kasih akunnya dan ini hasil orderannya Nah tapi sebelum itu, sebelum aku kasih tipsnya nih Gimana caranya dapetin orderan sebanyak itu Aku juga belajar dari ebook Nah buat kalian yang pengen tau aksesnya Disana tuh banyak banget kayak dari mulai gimana caranya jualan Gimana caranya kalau misalkan akun kita lagi drop Dan gimana sih gitu cara cari produk yang relevan atau sesuai dengan akun kita Itu semuanya dibahas di sana Buat kalian yang pengen aksesnya, boleh cek deskripsi aku Aku bakalan kasih link untuk aksesnya Jadi langsung aja ke deskripsi ya Kalau kalian pengen tau gimana cara cepat jualan di TikTok Bisa meledak orderan plus bisa langsung dapet komisi jutaan rupiah Jadi yang pertama itu kalian harus mengenali target pasarnya dulu nih Sebelum kalian kayak melakukan beli produk atau misalkan membeli sampel Kemudian sebelum kalian terjun juga nih untuk review produk dan lain-lain Lakukan untuk mencari dulu target pasarnya itu seperti apa Nah misal kayak akun aku skincare nih Aku pun skincare juga harus nentuin target pasar ya Mau skincare yang model apa yang dijual Misalnya mau yang harganya mahal-mahal Misalnya kayak lebih ke serum dan lain-lain Serum juga kan ada grade-nya ya Ada yang murah, ada yang menengah, ada yang mahal Pokoknya kita harus nentuin dulu target pasar kita tuh mau dijual kemana Dan siapa aja nih kira-kira yang akan tertarik dengan video kita Atau produk yang kita jual Kemudian kalau misalkan kita udah mengenali target pasar di akun kita nih Kalian tinggal share video aja Jadi misalnya kalau misalkan video kalian tuh lebih ke fashion Itu berarti kalian harus bikin video-video yang lebih kreatif Kayak OTD atau misalkan cari sampel-sampel murah Tapi misalnya produknya oke dan kualitasnya oke Nah itu bisa banget dibuat sekreatif mungkin Supaya orang tuh tertarik dan bisa check out dari keranjang kuning kalian Misalnya coba nih akun aku karena akun skincare Cuman skincare-nya itu kayak yang bukan bener-bener skincare murni gitu Kayak bukan review skincare murni Jadi kalian aku reviewnya skincare pun yang harganya misalnya beli 1 gratis 2 Seperti itu Jadi memang target pasar aku tuh kayak buat orang-orang yang doyan-doyan diskonan gitu Jadi kayak misalnya beli 1 gratis 1 Misalnya 100 ribu dapet 5 Atau misalkan kemarin aku baru review parfum 30 ribu dapetnya 3 botol Jadi kayak yang lebih murah-murah dan hemat Jadi tuh target pasar aku yang seperti itu Yang bundling-bundling Kemudian orang ceo-ceo di akun aku tuh karena mungkin Salah satunya nih aku tuh sering banget nge-share produk-produk yang seperti itu Jadi yang beli kayak sabun kemarin aku hangat banget Hangat banget ya reviewin produk sabun Biore yang beli 100 tuh dapet 4 Dan pokoknya tuh rata-rata video aku target pasarnya yang seperti itu Dan yang selanjutnya nih kalian tuh harus melakukan review atau kayak testimoni Atau misalkan unboxing produk Nah diambil contoh nih Aku kemarin tembus order sampai 600 itu kan jualan produknya Madam G Nah Madam G ini ada yang namanya filling gel Filling gel ini aku reviewin di Nah disini videonya itu aku buat testimoni sebanyak-banyaknya Jadi kalau misalkan nih kalian lagi kencarin 1 produk misalnya A Itu tuh jangan buat bikin 1 doang videonya Yaudah terus bikin video dari mulai testimoni Kemudian aku tuh salah satunya ya testimoni produknya Cara pake si produknya dengan si modelnya langsung gitu Kayak diperadain Kemudian aku buat juga video unboxingnya Jadi bener-bener banyak part-part video yang bisa kalian share di video tersebut gitu Kalau misalkan kalian mau gencarin si video si produk itu untuk dijual Kenapa harus begitu gitu Kenapa sih kok harus banget ada testimoni dan lain-lain Karena biasanya satu produk yang mau dijual Kalau misalkan testimoninya bagus, kreatif Biasanya orang langsung terpengaruh Jadi kayak langsung pengen check out Langsung pengen beli Nah seperti halnya kita aja nih lihat video orang Kalau videonya model misalnya kayak B aja Mana mungkin sih kita pengen check out gitu ya Tapi kalau misalkan videonya kayak lebih kreatif Testimoninya udah ada Misalnya kayak makeup, ada mukanya, ada shadenya Itu kan kayak lebih tertarik ya Jadi kita bisa lebih pengen cek rancang kuning gitu loh Nah sama halnya kita pun juga seperti itu Buat orang tertarik dengan video yang kita buat Testimoni yang kita buat Supaya mereka tuh bisa check out atau bisa beli produk kita Yang selanjutnya Kalau misalkan kalian mau bikin produk Atau misalkan kalian mau bikin video produk review itu Harus pake call to action Nah misal Buat kalian yang pengen beli Mending langsung cek rancang kuning deh Karena lagi beli satu kreatif satu Contoh call to action pertama Atau misalkan Buat kalian nih yang lagi jerawatan Mending langsung aja deh beli ini Supaya jerawatnya makin cepet hilang misalnya Nah itu contoh call to action Yang biasanya tuh aku share gitu loh ke penonton aku Buat kalian pun sama Itu tergantung dari niche masing-masing ya Jadi kalau misalkan niche kalian fashion Silahkan buat call to action Yang memang menarik untuk video kalian semua Nah kemudian nih aku mau kasih info Pas aku jualan kemarin tuh yang sempet Keluarin 600 produk gitu ya Nah yang aku buatin videonya itu Semuanya videonya itu aku pake call to action Jadi buat kalian itu call to action tuh penting banget Jadi kayak bikin orang tuh penasaran Plus menarik gitu Tertarik gitu dengan si produk yang bakalan kita jual Pokoknya itu penting banget Nah selain itu Selain kalian tuh misalnya kayak Menerapkan tips-tips seperti itu Jangan lupa juga Baca-baca e-book yang kayak gitu Karena menurut aku itu lumayan Bikin apa ya Bikin kita tuh lebih termotivasi Untuk mendongkrak menjualan kita Makanya sekali lagi Cek aksesnya di deskripsi aku Kalau kalian pengen tau Caranya Ledakin jualan nih Atau caranya pecah telur Sampai ratusan piece Nah langsung aja Klik link aksesnya di deskripsi aku Poin penting yang aku lakuin nih Pertama Harus konsisten Itu udah jelas Kalau kalian punya akun Tapi gak ada konsistensinya sama sekali Itu gak bakalan dapet guys Jadi kayak Gak bakalan dapet Komisi yang kalian harapin Saya pengen dapet jutaan rupiah Tapi videonya tuh menye-menye Jadi kayak misalnya upload besok Enggak Upload lagi besoknya Enggak Itu gak bakalan dapet Makanya konsistensi Di afilia tiktok Itu super penting banget Pokoknya harus dan wajib Itu konsisten Sehari upload tiga Hari kedua Upload lagi tiga video Hari ketiga Upload lagi Seperti itu Seperti itu seharusnya ya Terus yang kedua Nih yang kedua Berinteraksi dengan audiens Itu jelas harus Karena biasanya Kayak ada nanya lagi kan Misalnya kalau Orang tertarik dengan video kamu Misalnya Dia pengen beli Biasanya dia komen Eh ini produknya ready gak sih Atau misalkan ini produknya bagus gak Nah seperti itu Itu kalian harus bales DMnya Dulu aku pas Momen-momennya gencar Produk kemarin Itu aku buatin Balesan itu Pakai video lagi Jadi orang Udah mah Di FYP ini Di video A Aku buat lagi video Mereka Masuk lagi ke video kedua Jadi kayak komentarnya tuh Aku balesin semuanya Pakai video Nah itu juga penting banget tuh Memanfaatkan momen kayak gitu Yang ketiga Ikuti trend produk Kalau misalkan Kalian gak ngikutin trend produk Itu gak bakalan kebawa Jadi gak bakalan naik Maksudnya Kalau kita review produk-produk itu aja Itu kayak bakalan Lama-lama dia tenggelam Jadi kita tuh harus tau Produk yang lagi hits Yang lagi happening Atau yang lagi Misalnya lagi laris banget Nah Contoh kemarin Ada lagi produk yang lagi happening Sabun Biore Sampai 800 milis 100 ribu dapat 4 Itu juga lagi happening banget Di per Apa ya Di per-tiktokan kali ya Cuman di nichenya Ya niche-niche tertentu gitu Kalau misalkan fashion Mungkin ada lagi produk yang lagi happeningnya apa Pokoknya ikuti trend deh Kalau misalkan kita gak ikutin trend Itu agak susah naik juga penjualannya Oke guys Jadi itu dia ya Tips-tips dari aku Semoga bermanfaat buat kalian nih Yang belum ngerti atau belum paham Boleh langsung Inbox aja Oke guys Jadi itu dia video dari aku untuk hari ini Buat kalian yang pengen tips dan trik Lebih mateng Misalnya Lebih kayak Duh ini aku gak bisa ini nih Aku gak bisa Misalnya gak bisa jualan langsung nih Dan lain-lain Pokoknya Kalau yang belum paham Yang belum ngerti Boleh DM aja di IG aku Cek IG-nya ada di deskripsi ya Atau yang mau akses ya Mau apapun Boleh langsung DM aja ke IG aku Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on the next video